Intro Wale Kota Banjarbaru Najmi Adani melakukan silaturahmi dengan RTRW serta unsur masyarakat sekecamatan Banjarbaru Selatan sekaligus perpisahan camat dan ketua TPPKK kecamatan Banjarbaru Selatan beserta lurah dan ketua TPPKK Kelurahan Sungai Besar baru-baru ini Meskipun sempat diguyur hujan acara yang diselenggarakan di halaman kantor kecamatan Banjarbaru Selatan ini tetap berjalan lancar Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru Abdul Basit Ketua DPRD Kota Banjarbaru Iwansyah Kepala SKPD Kecamatan Banjarbaru Selatan Kapolsek Banjarbaru Selatan Ketua Forum RTRW serta seluruh pengurus TPPKK Kecamatan Banjarbaru Selatan Penyerahan dokumen secara simbolis Kepala Lurah Sungai Besar dan Camat Banjarbaru Selatan yang baru dalam kesempatan ini Najmi Adani dalam sambutannya mengatakan di dalam sistem rekrutmen promosi atau mutasi Eselon 2 menggunakan mekanisme lelang jabatan di dalam sistem rekrutmen promosi dan mutasi kami kami menggunakan mekanisme untuk Eselon 2 Bapak Ibu itu secara open bidding atau lelang jabatan jadi kita beri kesempatan seluruh pejabat yang memenuhi perseratan untuk mengikuti itu dan ternyata memang yang terbaiklah yang unggul Pak Bansi ini karena bambungan Pak Bansi Teng Pak Bansi Teng memang track recordnya perjalanan karirnya juga bagus ketika jadi lurah landas ulang Lok Tabat Utara beliau juga pernah menjadi lurah peladan untuk mendukung dan mewujudkan kota pelayanan berkarakter setiap tahunnya pemerintah kota Banjarbaru membuat tak lain tahun 2016 berkarya untuk Banjarbaru kita tahun 2017 Banjarbaru berubah tahun 2018 Banjarbaru berinovasi tahun 2019 Banjarbaru juara dan tahun 2020 Banjarbaru dua kali lebih baik dan jangan lupa seluruh pengurus dari kota Banjarbaru Dima Krishna Jaini Hamidi Redaksi Delapan.com melaporkan Jaini Hamidi 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 Jaini Hamidi